Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi di channel Aliparpum kali ini Aliparpum akan mencoba untuk menjawab berdasarkan pengalaman pribadi ada yang bertanya salah satu kolom komentar di YouTube Aliparpum seorang bertanya Hai apa yang menyebabkan Hai parfum itu jika disemprotkan di pakaian bisa menyebabkan noda atau kuning umumnya biasanya disemprotkan pada pakaian-pakaian yang berwarna putih baiklah Aliparpum akan mencoba sedikit menjawab berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi pertama sebelumnya sudah pernah diterangkan di salah satu video di Aliparpum bahwa ada penyebab-penyebab sehingga parfum itu bisa menyebabkan aromanya tidak wangi aromanya tidak keluar atau aromanya mendam atau bercak di pakaian atau jika disemprotkan ke kulit rasa perih atau ketika disemprotkan di pakaian ketika kita memakainya gerah nah itu mungkin adalah salah satu penyebab kesalahan di dalam meracik parfum repil atau cara menyemprotkannya Hai nah yang pertama coba dijawab kemungkinan yang menyebabkan parfum bercakuning yaitu penyemprotan kita salah di dalam menyemprotkan bibit parfum kepakaian kita yang pertama jarak semprot jarak semprot kita terlalu dekat dengan pakaian contoh ini dibaratkan pakaian nah ketika kita semprotkan bibit minyak wangi atau parfum-parpum kita dekatkan kita semprot maka jaraknya itu dekat dan satu titik saja tidak menyebar tidak menyebar nah disitulah juga awal bisa menyebabkan bahwa kelak jika pakaian tidak langsung dicuci atau didiamkan bisa menyebabkan noda pada pakaian atau kekuning-kuningan jadi jarak semprot yang pertama terlalu dekat kita biasa bisa memakai parfum di pakaian kita kita semprotkan dekat set 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 nah ini menyebabkan satu titik spray tidak menyebar nah makanya ini dianjurkan untuk memakai parfum minimal jarak 20 cm segini sehingga parfum itu menyebar nah seperti itu menyebar spraynya ketika menyebar maka idea tidak hanya fokus di satu titik tapi dia menyebar sehingga tidak menyebabkan kekuningan atau noda pada pakaian jarak 20 cm atau sampai 30 cm jaraknya sehingga menyebar nah lalu sebenarnya sebenarnya hampir semua parfum refill jika salah dalam merakiknya bisa menyebabkan aromanya kuning tidak hanya menyebabkan noda saja tapi banyak faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan noda yang pertama ketika kita meracik parfum contoh kita tuangkan parfum kita memperbanyak bibit misalkan kita tuangkan bibit bibit parfum contoh misalkan kita ingin ingin sekali wangi wanginya tahan sehingga kita tuangkan bibit sebanyak ini atau perbandingannya tiga bandung satu atau bibit banyak campuran sedikit lalu kita campur hanya dengan satu campuran misalkan contohnya absolut misalkan nah misalkan aroma parfum bibit parfum ini sudah berat sudah berat dan agak kental lalu dicampur hanya dengan absolut maka ini pun bisa menjadi kesalahan yang dapat menyebabkan noda di pakaian kenapa terlalu berat sehingga spraynya itu tidak berfungsi dengan baik spraynya itu tidak berfungsi dengan baik dan juga dapat menyebabkan panas ketika disemprotkan di kulit ketika kita lebih banyak bibitnya banyak campurannya sedikit maka ketika disemprotkan di kulit juga bisa menyebabkan panas atau iritasi pada kulit seseorang apalagi kulit-kulit yang sensitif nah makanya harus mengetahui karakter bibit tersebut dan kadar campuran apa yang cocok ketika perbandingannya itu lebih banyak bibit dibandingkan campurannya kita menyesuaikan campurannya dan kita juga harus mengetahui karakter dari bibit tersebut itu yang pertama dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan yang kedua banyaknya bibit yang kita gunakan sedikit campuran dan hanya menggunakan satu campuran dapat menyebabkan ketika disemprotkan di pakaian itu bisa menyebabkan noda bisa menyebabkan noda pada pakaian tadi bisa menyebabkan noda karena terlalu banyak terlalu banyak bibit dan yang ketiga ketika kita semprotkan kita pakai arm parfumnya bisa menyebabkan kita tidak merasa nyaman kenapa karena gerah karena hawa parfum yang bibitnya terlalu banyak dapat menyebabkan gerah justru kita tidak akan nyaman untuk memakainya padahal parfum itu disemprotkan agar kita semakin nyaman relax dan press dalam memakai parfum tersebut yang keempat dapat menyebabkan aroma tidak keluar atau aromanya mendam mendam tidak semerbak menyebab nah inilah penyebab bahwa parfum tersebut bisa menjadi salah jika kita meraciknya tidak benar nah makanya kita harus memperhatikan karakter dan bibit tersebut bagaimana karakter bibit tersebut ada yang encer lalu aromanya kuat dan ada yang aromanya kurang keluar soft tapi bibitnya agak sedikit kental maka kita harus mengerti campuran yang cocok untuk parfum-parfum tersebut karena tidak bisa bibit seluruh jenis bibit bisa meratakan dengan satu campuran saja dan seluruh jenis bibit yang diracik 1 banding 1 2 banding 1 3 banding 1 hanya menggunakan satu pelarut saja nah makanya kita harus mempelajarinya dan dari pengalaman lama-kelamaan kita akan mengerti dan memahami apa yang terbaik untuk kita disaat meracik atau mencampur parfum tersebut dengan pelarut-pelarut yang sesuai dengan karakter bibit tersebut nah seperti itulah sedikit pemahaman tentang parfum refill berdasarkan pengalaman pengalaman ahli parfum baiklah semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh